Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu kembali dengan saya Bambang Surebno Belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Setelah menonton video ini Harapan kami adalah berikanlah untuk memberikan subscribe Dan terima kasih atas pemberian subscribe-nya Semoga menjadi amal ibadah Baiklah kita mulai kegiatan pada kesempatan kali ini Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku semuanya mari kita lanjutkan Pada pertemuan kali ini dengan mata pelajaran IPS KD 3.1 dan 4.1 Subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku Mari kita lanjutkan Yaitu tentang organisasi regional di Asia Tenggara 10 negara ASEAN Yaitu persatuan negara di Asia Tenggara Ada 10 negara Yang pertama adalah Indonesia Beribu kota di Jakarta Bahwa karakteristik sosial budaya negara Indonesia Negara Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beraneka ragam Mulai dari bahasa Adat istiadat dan agama Selain itu Indonesia memiliki kugusan pulau yang sangat kaya Baik kekayaan di bawah laut Maupun kekayaan di daratan yang berupa hutan Indonesia juga memiliki seni budaya berupa bangunan yang menjadi keajaiban tujuh di dunia Yaitu Candi Borobudur Yaitu Jakarta Jadi Jenis kesenian di Indonesia yang dikategorikan dalam bentuk beberapa klarifikasi Seperti seni musik, seni tari, seni budaya, dan seni bela diri Indonesia sangatlah terkenal Yang kedua adalah Karakteristik negara Thailand Thailand beribu kota di Bangkok Thailand merupakan negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa Thailand memiliki sistem pemerintahan kerajaan Dan di Thailand memiliki kebiasaan Yaitu minum teh yang menjadi adat istiadat turun temurun Thailand Thailand dijuluki negara gajah putih dan lumbung padi di ASEAN Bahasa Thailand Yaitu bahasa Thai Yang artinya tanah kebebasan Pada tahun 1800an Thailand berubah nama menjadi Siam Yang artinya gelap atau coklat Dan akhirnya menjadi Thailand Kepala negara Thailand adalah seorang raja Sedangkan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri Penduduk Thailand Sebagian besar menganut agama Buddha Jadi agama Buddha yang dianut Yang ketiga Yaitu Laos Karakteristik-karakteristik sosial budaya negara Laos 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 adalah negara yang memiliki ibu kota Viantin Dengan memiliki ciri khas upacara pemberian setekah Yang diberi nama Syaibat Negara ini memiliki kepercayaan Yaitu mayoritas beragama Buddha Sebagian besar umat Buddha di Laos Adalah aliran Theravada Olahraga yang terkenal adalah Katau Olahraga Katau itu sama Hampir sama dengan olahraga Sepak Takro Yaitu olahraga menggunakan kaki Untuk menangkap dan memukul bola Yang terbuat dari anyaman bambu Makanan utama bangsa Laos adalah Nasi atau beras ketan Yang dimakan dengan tangan langsung Orang Laos menyebutnya adalah Lukau Neo Yang artinya Anak turun nasi ketan Upacara sakral pemberian setekah Atau dikenal dengan Syaibat Para biksu membawa bakul kecil Mengitari sebagian kecil kota Untuk menerima setekah Dari penduduk setempat Yang mayoritas beragama Buddha Itu karakteristik sosial budaya di negara Laos Yang keempat adalah Negara Kamboja Kamboja adalah negara yang memiliki ibu kota Yaitu negara penomben Kamboja memiliki bentuk negara monarki Atau kerajaan Tarian khas Kamboja yang terkenal adalah Tari Apsara Tarian ini menurut cerita Ditunjukkan Ditunjukkan Untuk Para dewa Dari dewa Bidadari Jadi Itu tariannya namanya Apsara Masa keemasan Kamboja Yaitu pada abad ke-9 dan ke-14 Masai Saat itu Kerajaan Angkor Merupakan kerajaan yang berhasil Menguasai hampir seluruh kawasan Daratan Asia Tenggara Maka bangunan yang terkenal Sampai saat ini adalah Candi Angkor Wat Dan Bayon Orang Kemer Mengenakan sal kotak-kotak Yang disebut Krama Pria dan wanita Kemer Mengenakan bandu Buddha Pada kalungnya Untuk menjaga dari roh jahat Dan membawa keberuntungan Makanan terkenal Kampuja Adalah Cha Yang bertulisan Yang berarti Tumisan Terima kasih 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 yang berasal dari bahasa Jawa artinya lautan itulah karakteritik negara Singapura negara berikutnya yaitu negara Vietnam Vietnam beribu kota di Hanoi Vietnam terkena dengan baju khasnya yang disebut Aodai di samping baju ada topi yang namanya capeng jadi di Vietnam terkena dengan namanya capeng di Vietnam juga ada istilah lagi yang namanya tingkle tingkle itu merupakan kursi yang kakinya sangat pandai dan di Vietnam ada istilah marga keluarga yang namanya Nguyen Nguyen diambil dari dinasti Nguyen yang berkuasa pada tahun 1803 sampai 1945 jadi pada tahun 1945 itulah berakhirnya dinasti Nguyen yang ada di Vietnam negara berikutnya adalah Myanmar Myanmar ibu kotanya adalah Naipide Myanmar merupakan negara yang memiliki julukan seribu pakoda bahasa yang terkenal di Myanmar adalah Pirma penduduknya keturunan suku Tibet itu Myanmar mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha maka buksu tanpa kuda menjadi ikon dari negara Myanmar untuk pakaian adat atau pakaian tradisional Myanmar yang terkenal adalah longyi longyi itu mirip sarung yang di Indonesia namanya sarung yaitu kain yang membelit bagian tubuh mulai dari perut hingga petis kalau longyi longyi di Myanmar dipakai untuk semua orang baik diwasa pria diwasa maupun anak-anak dan wanita itu di Myanmar karakteristik negara berikutnya adalah negara Filipina kebudayaan Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur budaya Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu Tiongkok dan Sepanyol bahasa yang terkenal di Filipina adalah bahasa Tagalog namun selain Tagalog ada bahasa yang lain diantaranya adalah Cebuano Ilocano Iligainon atau Ilongo Bicol Warai Pampango dan Pangasinense Bo dan Opo merupakan sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua Mereka mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata kuya Ate Manong ataupun Manang tujuannya adalah untuk memberikan penghormatan tradisi yang terkenal atau yang terbiasa kita jumpai di Filipina adalah jabat tangan jadi berjabat tangan itu merupakan tradisi yang kita jumpai di sana negara berikutnya Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam dipengaruhi oleh ajaran Islam mayoritas penduduknya adalah beragama Islam kata Brunei berasal dari kata Nahbaru yang di ucapkan oleh Awang Alak Batafar penemu negara Brunei Darussalam Brunei Darussalam artinya tempat yang damai atau rumah keamanan di Brunei Darussalam kita jangan sampai menggunakan tangan atau telunjuk tangan kita untuk menunjuk pada waktu berbicara karena dengan berbicara sambil menunjukkan tangan telunjuk jari itu adalah merupakan adat yang paling kasar adat yang ada di Brunei Darussalam yaitu larangan untuk berjabat tangan dengan lawan jenis jadi dengan lawan jenis bukan mukrim kita tidak boleh berjabat tangan dan kebiasaan yang lain adalah selalu melepas sepatu apabila memasuki rumah orang lain itulah karakteristik negara Brunei Darussalam yang terakhir yang ke-10 adalah karakteristik sosial budaya negara Malaysia Malaysia adalah negara yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia Malaysia memiliki bangunan bekas yaitu patung diwa murungga yang tingginya 42,7 meter Malaysia memiliki kota yang terkenal yaitu namanya Jostowen artinya kota yang terdebat yang terdaftar dalam UNESCO kota Jostowen terdapat di kota Penang kota ini terkenal karena memiliki ragam jenis budaya banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tiongkok Tiga Tiga masyarakat utama yang mendiami wilayah Malaysia yaitu Melayu Tiongkok dan India musik tradisionalnya yaitu budaya Tiongkok Islam India dan Indonesia Makanan Makanan khas dari masyarakat Malaysia adalah nasi lemak Makanan khasnya adalah nasi lemak Mungkin kalau di Indonesia adalah nasi lemak ini adalah petak dan penila di kota-kota anggota ASEAN Indonesia Singapura Tambuja Thailand Myanmar Laos Vietnam Malaysia Filipina dan Brunei Darussalam Demikian yang bisa kita sampaikan pada kali ini sebelum kita akhiri ini ada tugas akhir dalam pembelajaran nanti dikerjakan dan bisa dilaporkan pada Bapak Ibu Gurunya yang pertama tuliskan batas-batas kawasan Asia Tenggara tadi terdepan ada kebatas utara selatan barat dan timur yang kedua sebutkan tokoh-tokoh pendiri ASEAN beserta negara asalnya bahwa ASEAN didirikan oleh lima negara dengan deklarasi Bangkok dan didirikan oleh tokoh-tokoh dari lima negara yang ketiga sebutkan tiga karakteristik sosial budaya negara Vietnam demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini terima kasih terima kasih telah bersama kami Bapak Siripno untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat kami mohon sebelum meninggalkan channel Bapak Siripno sempatkanlah untuk memberikan subscribe like dan share terima kasih terima kasih mari kita akhiri kegiatan belajar pada kali ini dengan ucapan Alhamdulillah Hirubil Alamin Wawillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh